Rumah kreatif dan pintar adalah sebuah rumah singgah yang berada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rumah singgah yang didirikan pada 2014 silam ini dikelola oleh Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar. Pendiri sekaligus pemilik Muhammad Arifin, kini dikenal sebagai wira usahawan kreatif ataupun social entrepreneur. Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar merupakan lembaga non-profit atau nirlaba. Saat ini Yayasan Fokus membina dan memberdayakan 85 anak dari keluarga prasejahtera. Di Rumah Kreatif dan Pintar, anak-anak belajar kreatif memanfaatkan dan mengolah barang-barang bekas. Semuanya dimanfaatkan dan diolah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi. Misalnya, membuat kursi tamu dari drum bekas, sofa dari ban mobil bekas, vas bunga dari handuk bekas, dan sebagainya. Bahannya adalah handuk bekas yang diproses di cor seperti yang sudah ditunjukkan di depan tadi caranya, yaitu dengan cara semen dan pasir diadon sampai kental, kemudian handuk yang sudah dikasih basah tadi, dimasukkan dalam adonan tadi dan dibiangkan secara natural dengan cara dibalik di media, bisa dengan media tipe paralon ataupun media pot yang bekas. Jadi seperti ini. Untuk bentuk itu natural karena dia jatuhnya kain. Dia tidak disetting, jadi sudah natural sendiri. Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar merupakan rumah singgah bagi anak-anak untuk belajar supaya lebih kreatif dan pintar. Dengan bekal ilmu dan kreativitas, mereka diharapkan bisa meraih masa depan yang lebih baik sebagai wira usahawan kreatif serta berpendidikan tinggi. Selain mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi, anak-anak di Rumah Kreatif dan Pintar juga membuat berbagai macam barang kerajinan. Sebagian besar barang yang dipajang di showroomnya merupakan hasil kreatifitas anak-anak yang dibina. Mereka menerapkan prinsip ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Omsat menjualan produk-produk digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak yang dibina. Untuk produk rumah kreatif itu kita bagi beberapa bidang. Jadi ada teman-teman yang bergabung di Rumah Kreatif itu basicnya adalah bidang pengerasan. Jadi kita arahkan untuk mengelas, recycle seperti yang saya diberikan ini. Kalau untuk produk-produk lain yang kerajinan itu juga sesuai bidangnya, maksud yang lampu bias dan sebagainya itu juga kita arahkan ke sana. Jadi teman-teman semua yang ada di sini itu yang mengerjakan ini semua sesuai dengan basic dan bidangnya masing-masing. Jadi di sini tergabung dari latar belakang ekonomi lemah, kemudian anak-anak yang ada, dan juga perbanaksa, serta di sini juga keluaran dari panjang suhat, dan juga fakta mereka kandung. Jadi mereka bergabung di sini untuk menjadikan sesuatu. Ini anak-anak yang berpotensi dengan tidak terdapatan yang masing-masing. Kehadiran Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar yang berbadan hukum pada Januari 2016 lalu mendapat dukungan penuh dari wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Pemerintah kota Banjarmasin pun meminjamkan bangunan bekas puskesmas untuk dijadikan sekretariat sekaligus showroom Yayasan tersebut. Laporan wartawan Kompas, Jumarto Yulianus dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.